Rencana pembayaran klaim polis JS Saving Plan Jiwasraya akhir Maret ini masih belum pasti karena ternyata belum disetujui oleh DPR. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryo Admojo menyatakan Kementerian BUMN baru akan membayarkan klaim nasabah Jiwasraya setelah mendapat restu DPR. Hingga saat ini, Kementerian BUMN telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan juga OJK terkait skema pembayaran klaim serta kebutuhan sumber pendanaan ke depan. TIKO mengisyaratkan bayaran klaim tersebut melalui pembentukan holding asuransi BUMN yang izin pendiriannya tinggal menunggu payung hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.